Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaknya adalah jamak tasfih Berarti apa? Jamak yang selamat Mudakar salim misalkan Atau mu'annas salim misalkan Keabunan Asalnya kan abun Abawani Jamak mudakar salimnya abunan Demikian pula apa? Ahun Ahawani Ahuna Yaitu dengan pola jamak mudakar salim Maka kalau yang seperti ini Iqrabnya jelas apa? Dia mulhad Kepada Iqrabnya adalah dengan Dengan apa ini? Dengan Iqrab jamak mudakar salim Bukan dikatakan jamak Eh bukan Iqrab apa? Asma usittah Tidak ada yang dari asma usittah itu yang dijamak dengan pola jamak mudakar salim Kecuali dua isim ini Abun dan Ahun ini Atau taksi Atau jamak taksir Atau mungkin jamaknya jamak taksir Kalau mu'annas salim ada tidak ya? Akhirnya tidak ada ya? Iya karena Apa itu? Abu ka'ahu ka'amu ka'fu ka'zumal Iya semuanya Tidak ada yang berupa Jama' mu'annas salim ketika dijamak Jama' taksir Ka'abai Ikhwanun Misalkan Aba'un Ikhwanun Tapi ada kaf depan ya Abain Ikhwanin Nah maka apa? Iqrabnya bukan Iqrab Asma usittah Tapi Iqrabnya kembali kepada Iqrab jamak taksir Secara umum adalah apa? Dengan harokat Bukan dengan huruf Iya dengan harokat Betul Bukan dengan huruf Faiu'robu Iqrabamakana ala suratih Maka Iqrabnya Dia di Iqrab seperti Iqrab yang sesuai dengan bentuk dia Kalau bentuk jamak Mutakar salim Ya jamak Mutakar salim Iqrabnya Marfut dengan wawu Mansuk dan majerur Dengan Ya Jama' taksir berarti apa? Marfut dengan Dommah Mansuk dengan fathah Majerur dengan kasroh Ima bil hurufi lit tashih Boleh jadi untuk jamak Mutakar salim Berarti apa? Dengan huruf Kalau Bolanya dengan bola Jamak Mutakar salim Aubil harokat Atau dengan harokat Lit taksir Untuk jamak taksir Intinya Dia keluar dari Pembahasan Asma usita Washtaroto bakdun nahwiin Sebagian alinahu Mensyaratkan Alayakun alismu mansoban Isimnya tadi dari Dari asma usita Tidak memiliki nisbah Ya itu apa? Tidak mengandungi Ya nisbah Seperti apa contohnya ya? Abawai Tidak dikasih harokat Jadi susah kita mencoba Abawai dan Ahawai Yaknya ini adalah Yak nisbah Yak nisbah itu apa? Seperti misalkan Orang Kedah Al-Qadahi Ada yak Orang Malaysia Al-Malizi Orang Melayu Al-Malawi Misalkan Belakangnya ada yak Kalau orang apa? Makah Maki Ada yak Ini Ada yak nisbah Sebagai mensyaratkan Tidak jumpa yak nisbah Ini mirip dengan apa? Pembahasan yang Syarat kedua Yaitu Tidak berjumpa Tidak diindofahkan Kepada Yak mu'anat Yak Yak mutakalim Mirip kan Sama-sama yak Majoritas dari Nah ahli nahwu Meninggalkan syarat ini Mengatakan tak perlu Syarat ini disebut Kenapa? Karena Telah dicukupkan Dengan syarat Bahwasannya Dia itu Merupakan pola Idofah Dan Dengan syarat apa tadi itu? Idofahnya bukan kepada Yak Yak mutakalim Intinya Kalau ada yak Kita tahu Yak Dia akan Mengajak Mengajak harokat Yang sesuai dengan yak Yaitu kasroh Maka harok Maka huruf yang sebelumnya Itu dia akan Berteman dengan kasroh Berarti kalau Seperti itu Berarti jadinya apa? Kalau Wawunya dikasroh Mungkin apa? Abawi Berarti dahinya Abawi Ahawi Baik Berarti wawunya dikasroh Iya karena Karena yak ini Akan mendominasi Yaitu dia akan Berkesan kepada Huruf sebelumnya Huruf sebelumnya Akan dikasroh Iya berarti Yang tadi salah baca Bukan Abawai Tapi Abawi Ahawi Kalau seperti itu Memang tidak akan Nampak itu Asma usitahnya Seperti dalam Pembahasan Tatkala Diidofahkan kepada Ya'ul mutakalin Memang Tidak akan Nampak Maka yang tersisa adalah Iqrobnya adalah Dengan harokat Biasa Tayabwabakya'an Nahu yustarotu Filfan Tersisa Khusus untuk Masalah famun Fuka Disyaratkan apa? Mazidhan ala Masabad Lebih dari Apa yang terdahulu Yaitu apa syaratnya Kalau ingin Ikut masuk dalam Asma usitah Dia kosong dari Mem Makanya tak boleh Famun Tapi Fuka Maknanya sama Mulut Kalau ada Mem maka dia Seperti isimufrat Biasa Famuka Famaka Famika Waila Ya ini tadi Apabila Syarat tidak terpenuhi Yaitu Memnya ada Uribabil harokat Dia diirat Dengan harokat Takul Hada Famuka Hada Famuka Ra'idu Famaka Marortubi Famika Gimana itu Saya melewati Bibirmu Apakah hanya Melewati Mulutmu Yang lain Tidak dilewati Cuma mulut Ya jelas Maksudnya semua Semua badan Semua kepala Kata 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 Wairu Masabak Selain apa Yang Wairi Masabak Selain dari Syarat-syarat Yang terdahulu Antaku Nabi Makna Sohib Maknanya Dhu Itu adalah Sohib Yaitu Pemilik Bikhilafi Dhu Atta'iyah Berbeza Dengan Dhu Dari Bani Toi Bani Toi Al Mausullah Yaitu Apa Dia bagikan Al Ladi Yaitu Apa Isim Mausul Fain Naha Bima Nalladhi Karena Kalau Orang Bani Toi Bani Toi Mereka Dhu Itu bagi mereka Bimana Alladhi Takul Dhu Komah Baik Ro'aytu Dhu Komah Maknanya Apa Ro'aytu Ladi Komah Saya melihat Orang yang Berdiri Ini bagi Tabilah Apa Toy Fahada Ismun Mabniun Alas Sukun Adapun Kalau Yang Ini Yang Milik Bani Toy Tadi Itu Kabilah Toy Maka Ini Isim Yang Mabni Alas Sukun Mutlaqon Fimah Lirof In Ya Fimah Lirof In Kalau Apa Beritiba Ja'a Dhu Komah Datang Orang Yang Berdiri Au Nasvin Atau Nasor Seperti Tadi Ro'aytu Dhu Komah Au Jarin Marortubi Dhu Komah Maknanya Apa Alladhi Komah Marortubi Ladi Komah Wa Antaku Namu Dha'afatan Ilah Dan Syarat Yang Berikutnya Untuk Dhu Kalau Ingin Diirof Dengan Asma U Sittah Dia Dha'afakan Kepada Ismi Jinsin Zahir Gho'iri Wasof Kepada Isim Jenis Yang Zahir Bukan Berupa Isim Sifat Bagaimana Nanti Disebutkan Penjelasannya Wal Muradubi Bismijins Yang Dimasudkan Dengan Isim Jenis Maw Di'ali Maknan Kuli Yaitu Suatu Lafat Yang Diletakkan Untuk Makna Yang Sifat Bersifat Universal Bersifat Menyeluruh Walaupun Dia Dibuat Dengan Pola Makrifah Bi'al Dari Masdar Masdar Contohnya Zuh Ilmin Ilim Ini Adalah Ismu Jenis Demikian Pola Zuh Fadlin Intinya Masdar Kembali Masdar Biasanya Zuh Ilmin Zuh Malin Zuh Wajihin Zuh Fadlin Misalkan Aw Asma'il Ayan Atau Nama Benda Memang Bukan Masdar Tapi Benda Zuh Malin Zuh Zahabin Zuh Ornain Misalkan Dan Sebagainya Ismu Jenis Yang Ismi Jenis Zahir Ikhraj Mutmar Yaitu Yang Bukan Apa Bukan Isim Domir Wain Ada Ala Ismil Jenis Walaupun Isim Zohir Isim Domir Tadi Kembali Ke Isim Jenis Tak Boleh Isim Yang Zohir Masdar Masdar Tadi Atau Nama Benda Yang Memiliki Emas Misalkan Yang Memiliki Meja Boleh Tidak Masalah Ada Bagaimana Dengan Ucapan Sebagian Orang Arab In Nama Ya Rifu In Nama Ya Rifu Fadla Zawuh Fashad Maka Ini Shad Hanyalah Yang Mengetahui Keutamaan Adalah Pemilik Keutamaan Mustinya Apa Mustinya Jangan Kepada Isim Domir Tapi Isim Zohir In Nama Ya Rifu Fadla Merti Kita Kita Baca Zawul Fadla Atau Zulfadla Misalkan Kita Buat Mufrat Zulfadla Jadi Jangan Zawuh Jangan Dengan Domir Tapi Dengan Isim Jenis Yang Zohir Yang Dimaksudkan Dengan Bukan Isim Sifat Yaitu Dikeluarkannya Sifat Yang Ma'ruf Dalam Ilmu Nahu Dari Apa Seperti Apa Seperti Isim Fa'il Isim Maf'ul Dan Sifat Sifat Musyabah Itu Dikatakan Wasof Ya Tak Boleh Tapi Setelah Itu Masjad Atau Atau Tadi Itu Apa Itu Isim A'yan Nama Benda Bukan Du Alim Alim Isim Fa'il Ini Wasof Dan Tak Boleh Juga Apa Lu Fadil Tak Boleh Tapi Lu Fadlin Makanya Tak Boleh Apa Lu Sodidin Pemilik Orang Yang Jujur Tak Boleh Tapi Lu Sidepin Pemilik Kejujuran Menggunakan Masjad Itu Baru Betul Kalau Menggunakan Isim Fa'il Wa'imkanat Jami'al Mushtaqot Asma'al A'jenas Walaupun Semua Isim-Isim Mushtaq Itu Sebenarnya Boleh Masuk Kepada Isim Jenis Seperti Apa Alim Ini Jenis Orang Alim Terserah Siapapun Dia Alim Ini Isim Jenis Juga Hakikatnya Namun Yang Dimasukkan Di Dalam Pembahasan Ini Isim Jenis Maksudnya Adalah Masdar Masdar Itu Masdar Atau Isim Benda Polanya Adalah Isim Fa'il Isim Maf'ul Bukan Walaisal Maksud Al-Wasfu Walaisal Maksudu Al-Wasfal Maknawi Bukanlah Yang Dimasukkan Adalah Wasaf Yang Maknawi Baik Kal Apa Ini Al-Ilim Bisanya Dengan Yang Tadi Apa Ada Agak Ada Kerancuan Ya Langsung Dengan Apa Cuma Bisa Cuma Al Aja Kal Elim Wal Karam Wal Fadul Entah Nanti Coba Kita Lihat Untuk Citakan Yang Baru Apakah Ada Penjelasan Yang Lebih Karena Dia Di Ido Fahkan Walam Apa Yang Dimaksudkan Disini Tak Ada Penjelasan Yang Yang Lebih Jelas Tapi Ma'ruf Dul Fadul Itu Boleh Tidak Tau Kenapa Beliau Tau Tau Menyebut Ini Yang Sifat Yang Makna Wih Insya Allah Dibahas Pada Kesempatan Yang Akan Datang Wallah Alam Tau 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 Tau